Saya tidak pernah mikir atas balasan kebaikan yang saya lakukan. Yang kedua, sebenarnya saya ke MTA niatnya mau minta jimat yang ampuh. Karena katanya di MTA banyak. Tapi setelah tadi melihat museum jimat, kok malah jimat saya yang sering diletakkan di lemari akan saya bawa ke sini, Ustaz. Ya, mudah-mudahan kamu dapat hidaya. Jimat ampuh, jimat ampuh itu hanya bohong. Nanti ada kiriman jimat dari Jerman. Iya, pendengar radio. Pak Mansur, sudah disiapkan belum? Coba tunjukkan sini. Dari Jerman langsung. Dan ini beliau mendengarkan kreatoran radio ini juga. Dari siapa itu kemarin? Dari Bapak Ruslan Effendi Sirger. Dari Jerman. Jadi asalnya, namanya Sirger itu mungkin dari, coba lihat, dari Sumatera, dari Batak mungkin. Ini jimat. Ceritanya ini ampuh sekali. Dengan satu cincin. Nah ini, cincin. Cincin nake ini. Nah, setelah dia mendengarkan radio, kajian radio akhat pagi, terus ini dia dengarkan. Ini diserahkan ke sini. Ya. Nah mudah-mudahan diterima taubatnya oleh Allah. Sebab ini, karena apa? Tertipu. Ditipu orang ini. Ini cuma begini loh. Isinya cuma begini. Ampupangat ini ya. Ya memang ini kalau untuk nusuk orang ya sakit memang. Nah, tapi ini tidak orang jimat kok ya. Jadi cincinnya begini loh. Ini karena yang memberi dukun apa yang sakit disebut orang pinter. Nah gitu. Jadi apa sih ini barang orang pinter masak. Ngapusi gitu. Jadi jenis, aja orang pinter masak ngapusi. Jadi sambungan, ini orang pinter ngapusi gitu loh. Jadi pinternya pinter ngapusi. Tidak ada kekuatan. Ini dari Jerman langsung. Datang hari kapan itu? Hari Kamis itu tadi. Hari Kamis. Mau ketemu saya, tapi waktu itu ya. Itu informasinya dari Pak Bambang yang bawa itu, kalau sehari-hari itu geledakan katanya. Makanya di tali itu. Itu di tali karet karena sering koplak-koplak sendiri katanya. Oh iya. Ya bener. Ini bener, koplaknya rado londot kok ya. Ya betul kalau koplak-koplak sendiri. Itu dibawa. Kok numpak kendaraan apa-apa. Masih koplak loh. Di tali soalnya ini rado londot. Ini rado pecah. Ini kan rado di tali. Maksudnya gendolak loh. Ini tak raisal loh. Koplak-koplak sendiri rumah sana. Polah rumah sana. Wah kerisnya bisa polah kan ampuh ini. Ini kepetuk jodohnya itu polah harbrot ini. Apa begitu. Karena sudah terlanjur percaya dengan dukun yang memberi itu. Ya sudah. Saya omong-omongnya diguguh. Tetel dengan kajian Al-Quran. Ini dari Jerman. Kalau cincinnya dari orang yang lain lagi, tapi juga di Jerman. Itu katanya ada jennya di cincinnya. Oh ya. Jadi jennya. Tapi ke Jerman di gorengnya jennya masih melayu nih. Ngabur. Ngabur ya. Sudah diapusi. Yang jennya kalau itu. Itu orang itu kalau pinter ngapusi. Masa jen lebih bukan cincin? Nah. Terus piye manggone neng kenti coba. Ya kan? Nah nanti kalau kamu bisa ngerawat dengan baik cincin yang ada di jen yang ada di cincin itu bisa kamu manfaatkan. Bisa kamu tumpai wabada haji sana. Nah. Nah ya percaya itu. Moga haji. Numpak jennya percaya. Orang. Moga haji Jumatan numpak jennya dipercaya. Jumatan yang Mekah kalau numpak jen. Nah itu saya kira bodohnya enggak mau berpikir. Melah bangsa Indonesia bodohnya luar biasa. Melah nganti di jacah. Terlalu nganti seket tahun kan karena bodoh. Kalau dia mau berpikir pinter katanya di Indonesia ini. Terutama orang dari Jawa Timur, dari Banten, dari Meduro, dari Manal-Manalam, Banyuwangi. Itu katanya banyak orang ahli santet. Ahli tenung. Bisa memikin sakit dari jarak jauh. Kenapa waktu di jacah kok orang digunak ke? Waktu digunak ke? Jenderal-jenderal penjaca apa Inggris apa Belanda apa Jepang. Disantet semua. Mati nanti. Begitu datang santet. Nanti kan sudah tobat sendiri. Kenapa enggak mau ngumpulkan? Nah kok mau ngapusih. Disantet malah kancanin diwi. Nah di tengok edukun. Wah ini keneng santet. Ngapusih. Orang-orang Jerman. Jerman asli ya. Orang bercowok. Nanti kan orang dari Indonesia. Indonesia dan Jerman. Jadi dengarkan-dengarkan. Orang Jerman kan mau perang. Untuk menang harus pakai peralatan yang modern. Senjata, nuklir pakai semuanya. Orang jaga jimat. Malah-malah ada katanya ini jimat lembu sekilan. Kalau ditembak, dipanah dia. Kurang sekilan terus. Bukh ini diperbanyak. Kabeh tentara Indonesia. Gak mau lembu sekilan kabeh. Maju. Dikirim dengan Israel. Gila nanti kalau Indonesia. Gila udah. Wah anggih ketekan Indonesia. Gapak-gapaknya rata ukenek. Wah ini penampuh nanti. Nah nanti terus jadi Dewan Keamanan PBB. Yang lain selalu nyingkir. Dah cukup. Dari Indonesia saja. Gak usah pakai senjata apa-apa. Wah gue dari pangeran-angeran dunya tenang itu. Kenapa gak dipakai itu. Nah. Nanti dari Jerman. Hari Kemis itu silahkan ini. Yang rima Pak Tenor sama Pak Mansur waktu itu ya. Ya. Ya mudah-mudahan yang menyerahkan jimat ini. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Karena selama mempercaya jimat itu dosanya syirik. Inna syirka ladul mun'adim. Syirik itu perbuatan yang kendaliman yang besar. Dosanya tidak diampuni. Bisa merusak amal-amal yang lain. Tapi karena itu belum tahu. Setelah tahu bertobat. Diserahkan. Tidak percaya lagi. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena Allah akan mengampuni orang yang berbuat dosa karena kebodohannya. Setelah tahu bahwa yang dilakukan itu dosa. segera bertobat. Nah dengan segera ini. Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Dan kebaikan-kebaikan. Nah yang ada pertanyaan tadi. Ya ditokohkan masyarakat. KTP-nya Islam. Tetapi tidak sholat. Dan perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak baik itu dilakukan. Dianggap tokoh. Tokoh maksiat. Tadi kan dikatakan maksiat-maksiat yang lain dilakukan. Makanya namanya tokoh maksiat. Tidak pernah mengharapkan balasan dari amal. Ya memang tidak pernah orang kafir kok. Orang kafir itu tidak pernah mengharapkan apa-apa. Kecuali malah dari manusia. Orang kafir itu diterangkan surga, diterangkan neraka, diterangkan kamu nanti mati akan dibalas amal perbuatanmu. Sesuai dengan yang kamu lakukan. Itu pun tidak percaya. Alah, peurib bener nengkono gitu loh. Orang kafir itu orang mati itu ya di dunia ini. Orang hidup ya di dunia ini. Tidak ada kehidupan setelah dunia. Maka anggapannya kalau sudah mati sudah selesai. Tidak ada kehidupan lagi. Itu kafir. Kalau dalam Al-Quran sudah lelaskan. Jadi setelah kamu mati nanti Allah akan bangkitkan diberi balas aja yang sempurna. Atan perbuatanmu. Siapa perbuatan di dunianya bisa menghantarkan dirinya masuk surga dan bisa menjauhkan dirinya dari neraka karena perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruknya itulah yang beruntung. Itu diakini dalam orang yang benar mesti iman, percaya itu. Hari berbangkit itu percaya. Orang kafir gak percaya. Lu gak judek-judek di dunia gak lah. Mereka orang kosong di Raja Maes mati weh. Dikiran mati itu lebih enak. Serah mikir rumah sana. Sudah bunuh-bunuh diri itu kan gak percaya adanya hari kiamat. Hari berbangkit gak ada. Kalau dalam Islam orang yang mati bunuh diri dia akan masuk neraka selama-lamanya dan dia akan menyiksa dirinya dengan alat yang dipakai untuk bunuh diri itu. Misalnya dibunuh diri dengan menusuk di dadanya pas ke jantungnya nanti disana terus menusuk-nusuk pada dirinya neraka kanan. Nah ini orang kafir dikandai alat yang orang ngerti yang ceritaku yang orang ngerti. Kok punya orang yang ngerasa kayaknya. Nah maka kita beriman walaupun belum tahu belum mengerti menghitung goib itu dijelaskan oleh Quran oleh hadis. Kalau orang yang beriman percaya pada Quran percaya hadis-hadis Nabi. ini diterangkan ayat-ayat Quran zadadhum imanan bertambah imannya makin mantap bahwa kehidupan akhirat itu ada. Maka dia mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat supaya mulia. Karena Quran memerintahkan memerintahkan jangan dilupakan jangan dilupakan itu. Karena butuh makan maka kamu harus cari makan. Karena dunia butuh pakaian maka harus kerja untuk beli pakaian. Butuh tempat tinggal ya begitu. Kerja untuk beli tempat tinggal atau ngontrak atau kredit dan sebagainya dan sebagainya. Kalau di akhirnya udah gak mikir. Gula pangan ramikir. Ngontrak rumah gak mikir. Kalau kamu nanti hidupmu kebetulan amal baiknya di dunia ini banyak lebih banyak daripada dosanya wah sudah disana diberikan tempat yang tidak pernah ada di dunia ini. Tidak pernah diberikan orang di dunia ini yang serba mewah serba megah. Itu kepercayaan. Tetapi kalau amal perbuatanmu di dunia ini ya jelekmu lebih banyak daripada baikmu ya kamu nanti akan mengalami penderitaan juga belum pernah dialami di dunia ini. Sampai digambarkan dari Rasulullah panas api neraka itu kalau dibanding panas apinya di dunia 70 kali lipat. 70 kali. Maka kalau orang masuk neraka seksa yang paling ringan kata Nabi ya delamaan kaki itu menginjak bara api di neraka tidak keplek otaknya ini mendidih. Itu padahal seksaan yang paling ringan. Yang berat seperti apa? Rasulullah tidak sanggup menggambarkan. Yang ringan saja seperti itu. Nah maka kita orang yang beriman siap-siap untuk menghadapi itu jangan sampai kita tersentuh. Jangan hanya dirinya sendiri. Allah sudah berpesan juga. kuangfusakum wa'alikum jaga dirimu jaga keluarga jangan sampai tersentuh api neraka yang panasnya 70 kali daripada panas api di dunia ini. Nah perkara kamu nyepelek silahkan. Wang iman ya boleh kok percaya boleh tidak percaya boleh tapi semua nanti pasti akan menjadi kenyataan. Ya jadi ya saudara tadi yang tanya ya kalau tadi mau minta jimat yang ampuh di sini kalau sudah sini sudah tidak ada yang ampuh. Nah tadi dari Jerman di tali ini bener okrako klik iya diculikan nanti masalahnya bukan kerisepolah bukan karena tempatnya sudah lower londot yang dibentet tadi lo nek ubah kocak itu ya mesti muni gitu coba diganti merasa diadai itu diganti adai sengsrek itu kata ubah enggak ada cerita-cerita kerimu ini malam cuma lalih yang ngedusinya geludakan bohong gitu bohong ini geludakan yang lemari mungkin terus mambu gereh yang tikus pangan tikus itu geludakan ini tikus lo nek diparani wong itu meneng lungo tikus Terima kasih.